Ya pemirsa, meski sempat ditunda pada tahun lalu, event festival kuliner Kota Jambi akhirnya sukses dilaksanakan pada Sabtu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasa mengharapkan agar tercipta suatu kreasi masakan tradisional unggulan Kota Jambi yang dapat ditampilkan di tingkat nasional maupun menjadi jamuan internasional ke depannya. Sabtu 27 November 2021, Wali Kota Jambi Sarifasa menghadiri serta membuka secara resmi kegiatan event festival kuliner Kota Jambi tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di kawasan rest area Danau Sipin. Kegiatan ini diikuti oleh UMKM binaan masing-masing kecamatan di Kota Jambi dengan menampilkan berbagai kreasi makanan. Wali Kota Jambi Sarifasa menuturkan, sebelumnya kegiatan ini sempat ditunda pada tahun 2020 lalu dan kemudian kembali dilaksanakan pada tahun ini. Kegiatan ini juga hanya dilaksanakan selama satu hari guna menghindari kerumunan dan lonjakan kasus COVID-19 di Kota Jambi. Fasa juga berharap dari kegiatan ini nantinya akan hadir kreasi makanan tradisional unggulan Kota Jambi yang kemudian akan dimodifikasi sehingga dapat ditampilkan di tingkat nasional ataupun jamuan internasional ke depannya. Kami membuka festival kuliner tingkat Kota Jambi tahun 2021. Yang kegiatan ini sebelumnya sempat tertunda di tahun 2020 karena permasalahan pandemi COVID-19 dan tahun 2021 bisa kita laksanakan. Meskipun hanya dilaksanakan satu hari, harusnya dua sampai tiga hari, tapi hari ini dilakukan hanya satu hari karena kita menghindari ada penumpukan atau penggunaan masak. Kami berharap dari festival kuliner ini muncul masakan-masakan menu-menu tradisional ukuran Kota Jambi yang nanti akan dimodifikasi sehingga bisa ditampilkan baik di tingkat tidak hanya di tingkat provinsi tapi di tingkat nasional ataupun nanti jamuan-jamuan internasional nantinya. Nanti saya berpesan juga kepada para juri dan pesat juga supaya bagaimana masakan tradisional ini bisa dimodifikasi. Sehingga kadangkala dari kita melihatnya sesuatu yang unik, etnik sehingga menginginkan masyarakat ingin mencobanya. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wali Kota Fasa juga menyambangi dan mencicipi serta memberi penilaian kreasi makanan dari masing-masing stand kecamatan tersebut.